kita lagi ada kegiatan persiapan untuk angling dharma season kedua ini yang menjadi director untuk angling dharma season 2 ada yang mau saya tanyain apa tuh bang? kamu bohong kan ya? iya gila lo legend of tiktok men bener 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 cocok cocok gue juga setuju sih iya karena memang kan ini kolosal banget tuh jadi maksud lo yang season 1 gak cocok? bukan kenapa lo mau ngambil judul angling dharma kok? indahnya bulan tak seindah ini kan siang gak ada bulan dong harusnya gimana selopik? disuruh nyanyi mulu gue oke sobat semuanya ketemu lagi di vlog saya Abdalius Mana dan hari ini kita lagi ada kegiatan persiapan untuk angling dharma season kedua tepuk tangannya mana? oh iya lupa nah sobat semua ini semua berkat kalian semua doa kalian semua dukungan sobat-sobat semuanya season 2 ini berjalan lagi setelah season 1 kemarin ternyata tembus 1 juta view dalam 1 hari dan kita juga udah banyak belajar dan juga masukan-masukan dari sobat semuanya di vlog-vlog sebelumnya di season kedua ini pastinya akan jauh lebih baik dan jauh lebih matang lagi dengan aduh nanti terlalu banyak spillnya oke ikutin aja terus hari ini kita mau reading dan juga tes kostum ada siapa aja sih di dalam let's go bangun kek oke akhirnya kita ketemu berantem-berantem gimana bang? sehat bang? gila esis banget di facebook facebook? banyak banget projectnya syuting ini syuting ini syuting ini amin amin nah sobat pak sambil nge-vlog dan ini adalah pak ungke kaumbur udah pada tau lah ini yang menjadi director untuk angling dharma season 2 ada yang mau saya tanyain kenapa pak ungke ambil angling dharma? karena yang pertama gue belum pernah bikin kolosal banget belum pernah bikin kolosal terus ini gue ketemu sama pemain-pemain yang udah sering banget juga kerja bareng dan happy lah pastinya insyaallah bisa jadi sesuatu yang bagus lah yang menarik ini juga suatu warna baru karena kan ini ganti tim loh sobat ganti tim semoga lebih baik dari yang kemarin kemarin udah bagus dan ini akan lebih bagus lagi siapa sih gak kenal sama pak ungke kaumbur? projectnya banyak pak ungke ya banyak banget deh capek gitu apa aja pak? FTV FTV sih panjang kanek di MK ya pak ya? di MK terus di screenplay terakhir juga di Verona di Cinemark banyak lah wih di wih perlah loh langganan ini di MK nih ini salah satu suradara paling asik kalo bulan puasa tuh dal ngapain pagi-pagi siang aja udah kita hahaha kalo di kolosal tuh kalo di kolosal tuh baru ini ya pak ya? di kolosal baru ini mudah-mudahan lah mudah-mudahan ya pak ya? amin 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 thank you bang makasih pak sama-sama bang jadi kalo kalian ngeliat itu terbang-terbang salto-salto bedak-bedak-bedak-bedak nih ini direktornya nih jungut kawan jungut gila eh gimana persiapan lu buat season 2? lebih matang lebih matang lebih matang dari kemarin dong iya kan? yang udah gitu kan lokasi kita jauh di Bali harus memperhatikan untuk piu-piu lokasi di Bali? iya lokasi di Bali jadi kita cootin ke Bali nih? iya waduh boleh-boleh dibucu nih hah? udah dong jadi kita cootin di Bali kita bikin yang keren ya di season 2 ya ini gue pengen ini ngut ini mumpung lagi di vlog jadi ada kayak adegan-adegan kayak aling dharma itu dulu kan dia terkenal sama satu tangan ya iya satu tangan nanti diitain ngut coba ya jadi kita kayak apa? jaman lupa kan? warna baru lah ya oke ngut thank you ngut ya sukses ya sukses buat kita deh eh mau liatininya gak? propertinya gak? tuh entah pedang-pedang siapa waduh waduh disini pedang naga puspa naga beneran bau naga naga bonar naga bonar ini bami naga sama itu naga swalayan ini propertinya yang akan kita pakai nanti sobat semuanya untuk di angling dharma kawagateki wo kurau yang menarik adalah kalau sobat tau biasanya kita pakai kayu ya ini bukan kayu ini besi besi beneran besi beneran lu pegang aja tuh ini besi nih kenapa besi? jadi ini adalah propertinya yang akan dipakai sama pemain aslinya gitu tapi ada juga yang standing yang ini nih ini buat stamen nih nah buat stamen nah ini baru yang apa sih namanya? palsu bukan kawai apa namanya? busa ya? busa ya ini lebih aman lah kalau buat 5G itu buat buat adegan itu lebih enteng lah kalau ini kan kena oke sobat kita lanjut ya ada siapa lagi sih? let's go ulang tahun iya aduh dikerjain mulu dikerjain mulu gue sama dapik ha? disuruh ngevlog mulu gue sama dapik gila lo pik disuruh ngevlog mulu bosnya bang aduh ini ini orang lama ini kakang suliwa nih bang kita ngevlog dikit lah bang boleh ya kan? gimana nih akhirnya jalan juga season 2 ya? alhamdulillah sesuai ekspetasi kita sesuai target ya kan? semoga di season 2 ini penontonnya lebih banyak lagi amin oh ini micnya ya? iya tapi ini bang tapi kata apa namanya di season 2 ini kan banyak pemain-pemain yang senior masuk lagi iya iya kan? ada nanti siapa aja sih? kita senior gak sih? ya kita senior kita 2 bang 2 bang 2 bang siapa aja tuh? ada siapa ya? nanti lihat aja deh emang lo gak tau kan ada di grup ada ada anjing dharma mas hanto? ini dharma 2014 oh Riko oh Riko oh Riko peral 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 genta buahnya juga ya menembulan jadi lebih ini lah ya dia jadi siapa sih? batik padrim ah iya mantap mantap ini baru bener-bener cocok cocok gue juga setuju sih iya karena memang kan ini kolosal banget tuh jadi maksud lo yang season 1 gak cocok? bukan bukan gak cocok maksud gue cocok ya mungkin kan yang season 1 lagi sibuk sekarang abang dia suka memancing memancing-mancing netizen nih jadi Bima Samudra menurut lo gak cocok ya? cocok cocok coba lagi sibuk jakolnya enggak kalau di Kovellet kan lebih lebih kolosal lebih kolosal jadi Bima Samudra gak cocok di kolosal kalau cocok juga coba kan udah 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 kita ke dalam aja tuh udah bang yuk yuk kita langsung masuk ke dalam let's go Coki mana Coki? Assalamualaikum 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 Hai halo Coki mana? enggak dateng? belum dateng apa enggak dateng? hai happy birthday thank you lalu wait Tumpuk kenapa? Tumpuk-tumpuk ada ada apa nih? halo mbak Afdal eh mbak Amel ini ruang kostumnya ini para pemain-pemain baru Ali dan Mahdi season 2 kamu Bowo kan ya? gila lo legend of tiktok men bawa-bawa sehat ya kenalin, Afdal udah kering lu baru keluar, lu baru nyebur, gimana? iya, kering lu baru nyebur gila jenetik tok nih, gile lo jadi siapa bawa? jadi jarot jadi jarot ya? jadi jarot jadi jarot happy birthday to you happy birthday to you terima kasih gege happy birthday aduh gege, makasih banyak loh gege jadi ngerepotin, jadi enak bye happy birthday bismillahirrahmanirrahim happy birthday tiup ya, tiup ya, tiup ya amin, bismillah Angling Dharma sukses season keduanya, penontonnya bisa melebihi season 1 yang kemarin amin, dan kita lancar ya semuanya ya, karena kan lokasi syutingnya ini agak-agak jauh ya, dan di luar kota mudah-mudahan diberikan kelancaran lah semuanya lah ya pokoknya yang terbaik buat Angling Dharma amin happy birthday makasih gege lokahita coba itu dinaikin sedikit itu bajunya itu nanti gua blur di itu makasih ya gege bowo jadi jarot ya jadi jarot temen-temen tau lah ya kalo di yang pertama kan si ini sekarang season 2 nya bowo gila gua, eh bowo nanti ajarin tiktok ya oh boleh-boleh tanya dong, emang masih main masih main tiktok? masih orang sering main fp ya? masih masih, tapi waktu kemarin sempet berhenti kan kenapa kemarin berhenti? karena emang gak bisa dimain di banner kenapa sih di banner? banyaknya sirik ya, banyak sirik ya enggak sih, karena bilangnya sih dari tiktoknya masih di bawah umur oh masih di bawah umur oke 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 thank you bowo eh tapi gua mau nanya nih kenapa lu mau ambil judul ini? gak tau deh, kan karena di ajak sama kemanajernya tapi lu tau Aling Dharma gak sebelumnya? tau dong yaudah, sukses ya bowo ya oke oke, dan ini temen-temen yang lainnya lagi persiapan lagi kostumnya dia kostum kita liat kostum Aling Dharma yang baru yuk nah, ini nih ada Riko Feral sama Verly Putra Palengkahu panas banget ya Riko Ferali sehat aduh thank you thank you thank you aduh gila kalo Riko mah udah kolosal banget lah ya lebih kolosal lu kayaknya lu kan senior gua gua kayak anak baru kok alah Riko lu jadi yang siapa di sini kok? di sini gua jadi Batik Madrim patinya lu dia pati Batik Madrim yang baru kok, kenapa lu mau ngambil judul Aling Dharma kok? kan ada lu enggak gitu dong enggak enggak karena di sini temen-temen semua temen-temen semua ya ya kita mumpul lagi reuni lah reunian lah ya anak-anak gentabwana juga kita seru-seruan ya yoi tapi lu sebenernya gua mau tanya dong lu sudah pernah syuting OTT belum? untuk kolosal? belum belum apa? asik, keren, dan seru iya kan lu selama ini kan ini kan ga boleh kemarin ada di RKA terus ada di TUTURTINO eh TUTURTINO iya kan kan TUTURTINO jalannya bareng sama Aling Dharma iya iya tapi lu nonton ga trailernya sebelumnya? yang lu? iya gua nonton keren abis kayak keren kayak film apa segalaan ya mudah-mudahan ada Riko di Aling Dharma jadi inilah ya jadi makin banyak nih para penonton Angling Dharma amin 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 mantep yang penting selamat bergabung di keluarga Angling Dharma siap bergabung oh ini nih nih sahib gua nih ini nih lucu nih eh Jo gua ngambil sama lu lu kan ga pernah kolosal iya ini pertama kali gua mikir cewek awal itu siapa kok cantik gondrong gondrong ini judul lu pertama di kolosal judul pertama kolosal kenapa lu mau ngambil judul kolosal? pingin nyoba aja tantangan oh pengen suatu hal yang baru ya oh bukain karena ada dia karena ada oh iya jangan ditanya sama kali gua gatau sebenernya udah gatau pas masuk grup baru gua kan ga ngikutin kolosal kan ooooh berarti lu jarang main instagram dong itu kan gua nyampah mulu tuh di instagram iya cuman gua gatau itu judulnya yang oh lu gatau itu judul Angling Dharma ini terus pas tau ada yang main Angling Dharma juga lah yaudah makin asik lah mabok mulu nih kita ntar nih kayaknya ga jadi dulu pernah syuting sama Verly di.. kita dimana ya? waktunya di.. di Solo di Solo ya tertutup film Tania ya Tania jadi ini kayak nostalgia lagi sama Verly cuma kan bedanya dulu itu kita kan masih muda masih muda ya kan? oke nanti kita ngobrol-ngobrol banyak lagi pas udah.. berjalan sama Verly juga sama Rico penasaran juga kan kalo sebang kayak apa kita berpakaian Angling Dharma seperti apa yang pasti gua ga sabar banget sih jujur disini banyak temen-temen yang hadir dan ini kalo menurut gua sih jauh lebih better daripada yang pertama tapi yang pertama itu bagus cuman yang kedua ini jauh lebih bagus lagi karena kita udah banyak belajar terima masukan-masukan dari netizen kayak apa dan bismillah kita akan mulai season kedua amin amin selamat datang di keluarga Angling Dharma Verly thank you mohon petunjuknya ya senior senior